Presiden Joko Widodo resmi membentuk unit kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Unit tersebut bertugas memastikan nilai-nilai Pancasila diamalkan dalam kehidupan seluruh bangsa di segala aspek. Berikut tugas dan fungsi dari unit kerja UKP PIP. Presiden Joko Widodo melantik 9 orang Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Dewan pengarah terdiri dari campuran antara akademisi, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Dalam menjalankan tugasnya nanti, UKP PIP juga akan berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga tanpa memonopoli pengawasan program di kementerian yang terkait pengalaman ulangi. Dalam menjalankan tugasnya nanti, UKP PIP juga akan berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga tanpa memonopoli pengawasan program di kementerian yang terkait pengamalan Pancasila. Kementerian dan lembaga tetap akan menjalankan tugas sesuai tupuksi masing-masing Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila Unit Kerja ini bertugas untuk membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum Pembinaan Ideologi Pancasila melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan UKPPIP akan terdiri dari Dewan Pelaksana dan Dewan Pengarah Dewan Pelaksana akan terdiri dari seorang kepala dan dibantu tiga orang deputi masing-masing deputi bidang pengkajian dan materi deputi bidang advokasi dan deputi bidang pengendalian dan evaluasi yang akan dipilih langsung Presiden Tiga deputi yang membantu Kepala Unit Kerja Presiden ini memiliki tugas yang berbeda Pasal 13 memuat fungsi dari deputi bidang pengkajian dan materi Sementara itu pasal 16 memuat fungsi dari deputi advokasi Sementara itu deputi yang terakhir, deputi bidang pengendalian dan evaluasi memiliki fungsi yang diatur di pasal 18 Jermi Putan, Berita 1